Intro Tindak pidana penganiayaan menimpa seorang pria bernama Octavianus KLL di Jalan Wansa Indah Nuntara No. 10 Lingkungan Kertesari Pemecutan Kajirin Pasar Utara. Pelaku bernama Ofran Deviniti sempat mengejar korban sambil membawa pedang. Dalam keterangan persnya, Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Ibutu Carlos Lolesgit menjelaskan, Peristiwa yang terjadi Sabtu 23 April sekitar pukul 17 bermula ketika pelaku sedang minum dua botol arak di kos pupunya dan Sen Rudianto Babis yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat itu korban datang dan memarkirkan motor di depan kos tersebut. Korban duduk di atas motor yang diparkir di depan kos tempat pelaku minum. Ofran menghampiri dan menanyakan tujuan korban. Octavianus lantas menjawab untuk menjemput istrinya yang jadi pembantu rumah tangga di samping rumah kosan tersebut sambil balik bertanya kenapa. Jawaban korban bernada membentak membuat emosi ofran tersulut. Tanpa babi bu pria asal kupang NTT itu melayangkan pukulan ke pipi kanan Octavianus banyak dua kali. Saksi Dansen yang melihat insiden ini sempat melerai namun ketika Dansen masuk ke kamarnya pelaku ternyata mengambil senjata tajam jenis pedang yang disimpan di pinggir tembok. Tepatnya depan teras kamar kos. Ofran menghunus pedang lalu mengejar Octavianus. Merasa terancam, korban yang juga berasal dari Sumba Barat Daya NTT melarikan diri kemudian bergegas melapor ke Polsek dan Pasar Utara. Tanpa buang waktu, tim opsional restkrim Polsek dan Pasar Utara mengamankan pelaku beserta barang bukti parang di TKP. Saat diinterogasi, ofran mengaku tidak terima dengan jawaban korban yang bernada membentak. Atas perbuatannya pelaku disangkakan pasal tentang tidak pidana, membawa senjata tajam atau penganean. Tim Bali Ekspres melaporkan.